Intro Dengan memanfaatkan masa kerja WFH selama pandemi seperti saat ini, entrepreneur muda asal kota Surabaya sukses menjalankan 80 perusahaan dan mampu menghidupi 2.000 karyawan se-Indonesia. Selain sukses merambah dunia properti, entrepreneur ini menargetkan membangun 50 unit rumah gratis untuk orang yang tidak mampu di tahun 2021. Entrepreneur muda yang sukses di tengah pandemi ini adalah Aswin Januar. Dengan strategi mengubah keterbatasan menjadi sebuah kelebihan, pengusaha muda properti asal ke arah Surabaya ini malah sukses merambah dunia properti di Jawa Timur dan beberapa kota di Indonesia. Pemuda berumur 31 tahun ini mengungkapkan butuh perjuangan keras untuk bisa berbisnis di masa pandemi ini. Selain pasar, pola hidup masyarakat metropolis juga sangat menentukan peluang bisnis. Lulusan SMP 22 Surabaya ini memanfaatkan program kerja, WFH, dan sosial media untuk menarik magnet user dan mengeksplor produk propertinya. Dalam menjalankan bisnisnya, Aswin Januar tidak tebang pilih. Usaha properti yang ditawarkan mulai harga kelas bawah sampai menengah ditawarkan. Alhasil sejak tahun 2015 hingga 2021, bisnisnya berkembang dan kini mampu menghidupi 2.000 karyawannya di 650 perusahaan. Pelaku bisnis properti seperti saya yang di kelas saya itu alhamdulillah sampai sekarang lancar dan makin melonjak. Karena saya menjual properti itu dari sasarannya menengah ke atas dan menengah ke bawah. Jadi range harga berapapun di perusahaan saya ada dan menjual itu semua. Selain itu untuk pemulihan percepatan perekonomian di Jawa Timur pada tahun 2021, ia menargetkan membangun rumah gratis 100 unit untuk orang tidak mampu dan meluncurkan teknologi properti berbasis smartphone lewat smart app untuk kunian modern digital untuk rakyat Indonesia.